Intro Sahabat kece, pemain bulu tangkis asal Malaysia, Sonia Cah Yang kerap menjadi penjegal tunggal putri Indonesia, umumkan untuk gantung rakyat Dikutip dari Indosport.com, Sonia Cah mengungkapkan pensiung dari dunia bulu tangkis Usai melakoni pertandingan di Australian Open 2022 Ia kandas di babak pertama melawan tunggal andalan Indonesia Putri Kusuma Wardani Mantan pebulu tangkis nomor 1 Malaysia itu mengatakan pada Time Sport Ia mengalami cedera sejak 2013 dan sudah saatnya untuk pensiun dari dunia bulu tangkis Saya harus berhenti karena cedera taji tulang kampuh dan menyebabkan rasa sakit Ungkap Sonia Cah Tidak ada penyesalan, karena saya tahu berapa banyak sakit yang saya alami sejak 2013 Dan saya banyak operasi pada pergelangan kaki saya, sambungnya Sementara itu, pada beberapa pertandingan di musim ini, performa Sonia Cah memang tidak terlalu bagus Tercatat paling tinggi ia bermain di babak 16 besar Pensiun dari dunia bulu tangkis Sonia Cah akan melanjutkan studi di bidang olahraga dan melanjutkan bisnisnya di bidang kuliner Sebagaimana diketahui, pebulu tangkis Malaysia itu memang tengah melanjutkan studi Sebagai mahasiswa ilmu olahraga di Universitas Malaysia atau UM di Kuala Lumpur Turnamen tertinggi yang Sonia Cah ikuti di musim ini adalah kejuaraan dunia 2022 Yang digelar di Tokyo beberapa waktu lalu Namun ia harus kandas dari Chen Yufei pada babak 32 besar Sementara itu, saat ini Sonia Cah menduduki peringkat 197 dunia Dimana peringkat terbaik tunggal putri Malaysia itu berada di ranking 26 BWF Seperti diketahui, Sonia Cah merupakan top bulu tangkis independen Dan ia resmi didegradasi oleh Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia atau BAM tahun lalu Selain dirinya, BAM turut mendegradasi 5 pemain bulu tangkis lainnya Seperti Go Sun Huat, Lai Seven Jamie, Lai Peijing, dan Vivian Hu di Ganda Putri Capaian terbaik Sonia Cah di sepanjang karirnya adalah Meraih medali perak ajang SEA Games 2017 Dimana di babak final ia harus takluk dari rekan senegaranya Go Jinwe Sementara itu, pada level challenge atau series Pembulu tangkis Malaysia itu berhasil meraih gelar juara Di Belgian International 2016 dan Tata Open Indian International 2016 Oleh sebab itu, Sonia Cah turut mengungkapkan rasa terima kasih kepada BAM Karena di bawah naungannya, ia berhasil memperoleh beberapa gelar kejuaraan Saya ingin berterima kasih kepada BAM karena telah mengembangkan dan memelihara bakat saya Merupakan suatu kehormatan, menjadi bagian dari tim nasional selama 15 tahun Tutur Sonia Selama menjadi atlet independen, Sonia Mengungkapkan telah banyak berkembang dan banyak belajar Mengenai liku-liku menjadi atlet bulu tangkis tanpa naungan dari BAM Dengan menjadi pemain independen, saya menjadi lebih kuat dan dewasa Saya juga belajar banyak tentang kedewasaan Tambahnya, meski berstatus sebagai pemain independen, Sonia Cah Kerap menjadi penjegal atlet-atlet bulu tangkis lainnya Salah satunya adalah pemain Indonesia Pada ajang kejuaraan dunia 2022 yang digelar di Tokyo Sonia Cah menjegal jalan putri Kusuma Wargani di babak 64 besar Namun ia harus kandas di babak 32 besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!